Nantikanlah kejeban-kejeban dari sudikah yang anda tabur Jadi ada saatnya menabur, ada saatnya menuai Ada saatnya kita bertanam, ada saatnya kita panen Kalau kita tidak pernah menabur, kalau kita tidak pernah bertanam Kita selama-lamanya tidak akan pernah menuai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya Dan bagi teman-teman yang baru saja nyampe Baru saja melihat salah satu video saya Silahkan nilai video-video saya yang lain Kisah nyata, kisah inspiratif yang berhubungan dengan keajaiban sedekah Banyak persoalan bagaimana cara mendapatkan keturunan Bagaimana cara mendapatkan pekerjaan yang baik Bagaimana cara mendapatkan kekayaan Bagaimana cara mudah untuk mendapatkan jodoh Untuk mendapatkan rumah Kisah-kisah ini di video saya itu Lebih dari 112 video menceritakan semuanya itu Dan banyak orang mendapatkan jalan keluar Terkabul hajatnya Setelah mereka melakukan sedekah isrim Sedekah yang terus menerus Jadi teman-teman silahkan lihat video-videonya Mana tahu ada salah satu cerita itu Yang berhubungan Yang sesuai dengan keadaan teman-teman saat ini Jadi silahkan contoh cara penyelesaiannya ya Tanpa berpanjang kata Saya akan menceritakan kisah yang sangat menarik Kisah para sahabat nabi Dan kisah ini bukan hanya kisah sahabat nabi Kisah ini terjadi pada putri kesayangan rasulullah Salallahu alaihi salam Yaitu Fatimah radiallahu anha Dan suami beliau yaitu Ali bin nabi talib radiallahu anhu Kisah ini saya baca di buku yang sangat bagus sekali Kalau teman-teman pengen cerita-cerita yang lain Silahkan beli buku ini Dibeli di toko-toko buku yang lain Atau bisa diperpustakan Buku ini berjudul Dikejar Reski dari Sedekah Karya Farron Mois Jadi kisahnya seperti ini Pada zaman dahulu kala Pada zaman rasulullah Pada zaman itu rasulullah Sahabat-sahabat beliau Dan keluarga anak dan menantunya masih ada Masih hidup Kisah ini terjadi Kepada Pada saat itu rasulullah Sedang berkumpul dengan para sahabatnya Di suatu tempat Kemudian rasulullah ini didatangi oleh Seorang lelaki gitu loh Orang ini Dia sangat kelaparan sekali Dia sangat kehausan sekali Dan dia sangat lelah Dia akhirnya menemui rasulullah Dan berkata Wahai rasulullah Aku sangat lapar sekali Mendengar orang tersebut Berkata seperti itu Dan mungkin Orang ini Sedang melakukan perjalanan jauh Yang artinya dia sangat kelelahan sekali Maka rasulullah Menyarankan orang ini Apa ya Maka rasulullah Berkata kepada seseorang Mengutus seseorang Untuk menanyakan makanan Yang bisa dimakan untuk tamunya ini Untuk tamunya ini Dan dia Rasulullah itu Mengutus utusan itu Kepada salah-salah seorang istrinya Jadi Ditunjuklah Seorang alai rasulullah Mungkin siflan Disuri ke rumah istrinya ini Bertanya Apakah ada makanan ini Ada tamu yang belum makan Maka pergilah utusan tersebut Dan utusan itu akhirnya balik Dan berkata Istrinya ini Tidak ada makanan Rasulullah Tidak ada makanan sama sekali Maka rasulullah Mengutus utusan tersebut Ke istri yang lain Ke istrinya yang lain Pada akhirnya Semua istri rasulullah ini Tidak memiliki Sedikit pemakanan Tidak ada sedikit pemakanan Yang akan dibagikan Kepada tamunya Yang kelaparan ini Akhirnya Rasulullah Menghadap kepada Para sahabat-sahabatnya Kepada para jemahnya Yang ada istri tersebut Dan berkata Rasulullah ini bersabda Barang siapa Yang memberikan makan Kepada tamunya ini Maka Allah akan merahmatinya Setelah mendengar Sabda rasulullah tersebut Perkatan rasulullah tersebut Maka salah seorang Dari kaum ansar Kaum ansar ini adalah Kaum yang ada di Madinah Kalau muhajirin ini adalah Yang dari Mekah ke Madinah Kalau ansar itu adalah Yang di Mekah Di Madinah Jadi salah seorang Dari kaum ansar Berdiri Dan dia berkata Saya memiliki makanan Rasulullah Terus rasulullah menjawab Maka bawalah Orang ini ke rumah kau Akhirnya Si kaum ansar ini Membawalah tamu rasulullah ini Ke rumahnya Untuk memberikan makanan Kepada tamunya Lapar ini Pada saat di rumah Si ansar ini Menemui istrinya Dan berkata Apakah kita memiliki makanan Terus istrinya menjawab Iya kita memiliki makanan Dan itu makanan Untuk anak-anak kita Yang lastinya adalah Si ansar ini Istrinya ini Hanya memiliki persediaan makanan Untuk anak-anaknya sendiri Sedangkan Untuk dia Dan istrinya Pada malam itu Dia tidak akan makan malam Karena persediaan makanannya Sangat terbatas sekali Setelah mendengar itu Si suaminya Yang orang ansar ini Berkata kepada istrinya Tidurkanlah anak-anak kita Tidurkanlah anak-anak kita Kalau dia bilang lapar Tidurkanlah makan besok sajanya Dan setelah tidurkan mereka Padamkan lampunya Seolah-olah kita telah makan malam Dan berikanlah makanan Untuk anak-anak itu Kepada tamu ini Kepada tamu rasulullah ini Kemudian istrinya Menjawab Istri si ansar ini Menjawab Baiklah Kemudian istrinya Menidurkan anak-anaknya ini Dalam keadaan lapar Bagaimana caranya Akhirnya anak-anaknya tertidur Dan dia mematikan lampunya Dan dia menyediakan Menhidangkan Makanan yang harusnya Dimakan untuk anak-anaknya tersebut Kepada tamu rasulullah tersebut Karena rasulullah sudah mengatakan Barang siapa yang memberi makan Kepada orang ini Maka Allah akan merahmatinya Dengan keyakinan tersebut Kauan ansar ini melakukannya Walaupun dia tidak makan Istrinya tidak makan Bahkan anak-anaknya tidak makan malam Pada saat itu Akhirnya Makanan yang sedianya Untuk anak-anaknya Diberikan kepada tamunya ini Setelah tamunya makan Akhirnya tamunya kembali Ketempat rasulullah Dan dia tidur Dan kebesokan harinya Berita ini sampailah Kepada rasulullah Dan rasulullah Menemui lah Kauan ansar ini Dan istrinya Akhirnya rasulullah Bersabda kepada Kauan ansar ini Dan istrinya Allah saja Berasa takjub Terhadap apa yang Kalian lakukan Terhadap tamu kalian Tadi malam Jadi teman-teman begini Ini sudah sedekah yang sangat ekstrim sekali Tidak banyak orang yang bisa melakukannya Bagaimana suami istrinya tidak makan Dan bukan hanya dia saja Tapi juga Anak-anaknya tidak makan Dengan mengharapkan balasan dari Allah semata Sedekah yang sangat ekstrim ini Sedikit orang yang bisa melakukannya Kalau kita tidak bisa melakukan sedekah yang istrinya Kita bisa melakukan sedekah yang Biasa-biasa saja Yang artinya adalah Kita bersedekah Jangan sampai Kita memiliki harta berlebih Tapi kita tidak Mau bersedekah sedikitpun Itulah Rezeki yang berlebihan Diberikan kepada Allah Itu sebenarnya adalah Untuk diberikan kepada Yang membutuhkan Jadi rezeki kita yang berlimpah itu Bukan hanya untuk diri kita pribadi Rezeki kita yang berlimpah itu Dimaksudkan oleh Allah Silahkan dibagi-bagikan Kepada orang yang membutuhkannya Jadi Apa yang menyebabkan Kita harus membagikan Rezeki kita yang berlimpah ini Kepada orang-orang yang membutuhkan Dalam bentuk sedekah Zakat Itu karena ada loh Petunjuknya dari Allah Petunjuknya dari Rasulullah Ada yang namanya sedekah Ada yang namanya Zakat-zakat ini Cukup lusaknya Cukup hartanya Ada yang namanya infak Itu semua maksudnya adalah Agar rezeki yang diberikan kepada Allah ini Berhulir kepada orang-orang lain Jadi Rezeki yang diberikan kepada seseorang yang berlimpah Agar dia mengalirkan juga kepada orang-orang yang membutuhkannya Jadi bukan maksud Allah memberikan rezeki kepada seorang banyak Tapi orangnya yang menumpuknya Maksudnya bukan itu Barang siapa yang menumpuk-numpuk rezeki itu Tidak memberikan kepada yang membutuhkannya Tidak mengeluarkan zakatnya Itu adalah akan menjadikan harta yang haram Zakat itu adalah wajib Wajib itu pada saat terjadi Zakat itu wajib pada saat terjadi Sudah cukup nisabnya Sudah cukup waktunya Kalau sudah cukup nisabnya Tidak dikeluarkan Sudah cukup jumlahnya Tidak dikeluarkan Maka Yang harta yang seharusnya kita zakatkan Itu menjadi harta haram Harta haram Bercampur dengan harta halal Itu akan menjadi buruk Bayangkannya aja Air Satu ember air yang bersih Digabungkan dengan satu air ember goth Akhirnya yang bersih ini akan menjadi kotor juga Begitu juga dengan harta kita Dan harta haram itu akan menjadi pembaran bagi kita Banyak loh orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat Orang-orang yang memakan harta nakyat Memakan harta fakir miskin Maksudnya disini memakan harta nakyat Memakan harta fakir miskin Bukan dia mencuri dari nakyat Atau dari fakir miskin Tetapi Harta yang dia miliki Yaitu yang sudah cukup nisamnya berlebih Atau dia tidak mau bersedekah Yang harusnya dia sedekahkan kepada anak yatim Dan pakir miskin Itu maksudnya Jadi Harta yang kita cari itu Walaupun dengan kerja keras kita Tidak seutuhnya milik kita Karena dari rezeki yang diberikan kepada kita itu Allah itu sudah melebihkannya Yang harus kita keluarkan dalam bentuk sedekah Zakat dan infak Jadi jangan berpikir harta yang kita dapatkan itu semata-mata Hanya kerja keras kita Dan 100% untuk kita Tidak teman-teman Karena ada balasan bagi orang-orang yang tidak mau bersedekah Bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya Banyak sekali cerita-ceritanya Di cerita saya sebelumnya Orang yang pelit bersedekah Akhirnya anaknya bisa lumpuh Maka tonton video sebelumnya ya Bayangkan aja Karena tingkah laku orang tuanya Tingkah laku ibunya yang pelit bersedekah Akhirnya anaknya bisa lumpuh Dan banyak kisah-kisah yang lain juga Bagaimana orang yang pelit bersedekah Mendapatkan balasan yang tak terduga Dan bagaimana juga orang yang rajin bersedekah Akhirnya ajar-ajar mereka terkabulkan Bagaimana orang nih Di video saya yang sebelumnya Bagaimana nih orang 9 tahun menikah 3 kali keguguran Dan akhirnya bisa memiliki anak Setelah dia berencana untuk melakukan bayi tabung Tetapi uang yang harus dikeluarkan untuk bayi tabung itu Sekitar 150 juta rupiah Dia berikan dalam bentuk makanan Kepada fakir miskin Anak yatim Kepada orang yang membutuhkan Selama 2 bulan Dan akhirnya bulan ketiga Istrinya hamil Teman-teman bisa lihat kisahnya Di video saya yang sebelum-sebelumnya Saya juga pernah menceritakan Bagaimana sedekah itu Tidak tergantung kaya Tidak tergantung berlebihan Kalau orang berpikir Kita harus kaya dulu bersedekat Kita harus berlebihan dulu bersedekat Tidak Saya mempunyai kisah Mempunyai cerita yang saya baca Di salah satu fanpage syariah di facebook Menceritakan ini kisah nyata Bagaimana seorang anak kecil Yang usia SD Dia pada kegiatan seharinya Sekolah pulang sekolah Dia akhirnya menjual koran Dan pada suatu waktu Dia tidak memiliki uang Untuk hari itu Karena hari itu hari libur Jadi dia tidak bisa menjual koran Akhirnya dia menjadi tukang parkir Dan biaya parkirnya itu Diberikan kepada seorang bapak-bapak Untuk membeli makanan Untuk berbuka puasa pada bapak-bapak Untuk buka puasa Untuk bapak tersebut Bayangkan teman-teman Ini anak masih SD Masih di bawah 12 tahun Anak ini belum balik Belum Belum balik Terus dia bukan orang kaya raya juga gitu loh Dia ibunya nyala buruk-buruk cuci Dan ayahnya sudah meninggal Tapi dia bekerja pulang sekolah Untuk menjual koran Hari itu dia berada di lampu merah Dan menemukan seorang bapak-bapak Yang pada saat itu puasa Dan bapak itu bilang Dia tidak mempunyai uang Untuk membeli buka puasa Akhirnya anak itu menjadi tukang parkir dadakan Sebenarnya dia tidak pernah menjadi tukang parkir Tapi pada hari itu dia menjadi tukang parkir dadakan Dapat biaya ongkos Biaya parkir 2000 rupiah Dia langsung membelikan gorengan Dan diberikan kepada si bapak tersebut Sementara si Kisah ini ada di video saya sebelumnya Yaitu tukang parkir Saya bukan pengemis Cari jodohnya saya bukan pengemis Jadi orang yang mau diparkirkan oleh si anak ini Tersentuh terhadap apa yang dilakukan oleh si anak ini Si wanita yang punya mobil yang akan diparkirkan oleh si anak ini Berpikir bahwa uang itu untuk dia Ternyata dia memberikan makanan kepada si bapak itu Akhirnya si wanita ini mau mengganti uang anak tersebut Tapi anaknya menolak Dan akhirnya ini adalah kisah yang sangat mengaruhkan sekali Tengah bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya Berjudul ini Saya bukan pengemis Ini saya sangat inspiratif sekali Ini bukan belum kisah Belum seluruhnya saya ceritakan Yang makanya nonton video saya Itu bayangin aja Anak ini yang harus menjadi tukang parkir dadakan Agar bisa memberikan Buka puasa kepada orang tua yang tidak mempunyai uang Bersedekah dia anak kecil saja terpikir untuk bersedekah Bagaimana kita yang dewasa Ketemu dengan video saya berikutnya Hiduplah bahagia dengan sedekah Dan nantikanlah keajaiban-keajaiban dari sedekah yang anda tabur Jadi ada saatnya menabur, ada saatnya membuai Ada saatnya kita bertanam, ada saatnya kita panen Kalau kita tidak pernah menabur Kalau kita tidak pernah bertanam Kita selama-lamanya tidak akan pernah menuai Jadi Hiduplah bahagia dan sedekah Ketemu dengan video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!